selamat menikmati salat janazah salat janazah itu intinya apa? intinya doa makanya gak ada ruku makanya gak ada sujud dibuka cuma al-fatihah salawat kepada nabi, kemudian berdoa sebagaimana kalau kita berdoa dianjurkan memuji Allah, terus bersalawat baru kita minta, nah salat janazah demikian, takbir pertama al-fatihah takbir kedua, salawat kepada nabi takbir ketiga, berdoa kepada mayan, takbir keempat dan seterusnya, berdoa nah kalau orang berdoa untuk mayat, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hadith, jadi Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, dari nabi s.a.w, beliau berkata tidak ada seorang mayat meninggal kemudian disolatkan oleh seratus orang-orang Islam, kaum Muslimin ada jumlah mereka sampai seratus semuanya berdoa, kecuali mereka akan diberi syafat untuk mayat tersebut jadi, mayat ini akan digugurkan dosa-dosanya dalam hadith yang lain wa'ani ibni Abbasin dari Ibni Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala sami'itu rasulullah s.a.w yakul, aku mendengar rasulullah s.a.w bersabda ma'amin rajulin muslimin ya mutu, tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia fayakumu ala janazatihi arbauna rajulan maka kemudian menyolatkannya 40 orang lelaki la yusrikuna billahi syai'an dan mereka tidak berbuat syirik sama sekali kecuali Allah akan mengizinkan mereka untuk memberi syafaat kepada mayat tersebut jadi, kalau ibu meninggal dunia kalau bisa orang-orang yang bertauhid yang menyolatkan kalau ada 40 orang yang menyolatkan kita kita meninggal dunia maka insyaAllah diberikan izin oleh Allah agar mereka beri syafaat untuk kita artinya doanya akan dikabulkan syaratnya tidak berbuat syirik sama sekali cari orang-orang yang suka ikut pengajian yang menjauhkan diri sejauh-jauhnya daripada kesyirikan tidak pakai jima tidak percaya kepada tatoyur tidak percaya dengan angka-angka sial tidak percaya dengan hal-hal yang tidak benar cari orang-orang seperti itu minta agar mereka kalau saya meninggal solatkan saya karena kalau ada 40 orang ahli tawhid yang menyolatkan maka itu akan mengukurkan dosa mayat tersebut tawhid ini sebab yang keempat dosa-dosa bisa berguguran dengan doa orang orang lain makanya jangan lupa untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal orang tua sekarang sudah tidak bisa kita berbuat baik lagi secara duniawi kalau mereka masih hidup kita bisa ajak makan kita bisa jalan-jalan kita bisa mijit-mijit kita bisa membuat mereka tertawa mereka sudah meninggal apa yang mereka butuhkan adalah doa kita doa doa kita maka diantara ciri-ciri anak soleh waladun solehun yadu'ulahu anak soleh itu ciri-cirinya suka mendoakan orang tuanya kalau ternyata ibu-ibu bapak-bapak tidak pernah mendoakan orang tua maka ini kesolehannya dipertanyakan kesolehannya dipertanyakan apakah dia lupa dengan jasa kedua orang tuanya abdillah muslim store menyediakan gamisari ihwan dan akhwan sirwal buku-buku sunnah dan herbal kunjungi gerai kami di jalan tentara pelajar RT 04 RW 08 atau depan MTS negeri 1 kota kebumen jangan lupa kunjungi selalu abdillah muslim store selamat menikmati